Yang masih bermain-main menggunakan anggaran COVID-19, padahal Pak Air sudah sangat menderita karena COVID-19, namun ada saja yang berani bermain. Kita tunggu. Itu dari refocusing anggaran di OPD. Kita karena COVID-19 ini, kita mengalami penurunan pendapatan, penurunan pendapatan, sementara belanja kita naik untuk sektor kesehatan. Kalau ini juga tidak ditangani dengan serius, kalau juga penggunaan anggarannya tidak terbuka, tidak bisa diawasi, ini menimbulkan kerentangan terjadinya korupsi. Seperti, Kolda sudah 31 kasus penanganan, kasus Bansos yang sedang ditangani. Kita nggak tahu nanti bagaimana ke depannya. Jangan sampai nanti COVID-19 ini membawa begitu banyak lagi kasus-kasus menambah, daftar kasus korupsi di Sumatera Utara. Itu juga tidak mau, rakyat semakin menderita, makanya kita mendesak agar anggaran COVID-19 itu terbuka. Karena terbuka, kalau terbuka sudah dapat diawasi, kalau dapat diawasi pemerintah akan hati-hati menggunakannya. Ini yang kita mendesak, terbuka. Kita selaku masyarakat Sipil Sumatera Utara kesulitan dalam mengakses informasi terkait penanganan COVID-19 di Sumu. Ada pun informasi yang kami maksud, yaitu terkait rencana penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19. Kemudian, informasi hibah yang diterima oleh Pemprov Sumu terkait penanganan corona. Selama ini, sebelumnya kami sudah melakukan beberapa cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Kita sudah pernah mengajukan surat permohonan wawancara ke Gubernur, ke Gugus Tugas COVID, ke Dinkes, dan juga ke Dinsos Propsu. Nah, kita juga sudah melakukan pengecekan di website-website resmi pemerintah. Bahkan, kita sudah melakukan pengecekan di aplikasi sirup LKPP dan juga LPSS Sumut. Nah, tetapi kita tidak menemukan ada rencana umum pengadaan yang dimasukkan oleh Pemprov Sumut ke dalam sirup LKPP terkait penanganan virus corona.